Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman musafanya sudah masak jangan lupa ya teman-teman subscribe, share, like, dan komen nah seperti ini masaknya merah ya mantap tapi tidak pedas ada manis-manisnya gurih pedasnya tidak kakak asa jadi anak-anak bisa makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan vlog Mama En nah hari ini kita akan membuat kentang Mustafa bahan-bahannya sebagai berikut kentangnya sebanyak 2 kg nah kentangnya itu ada yang bagus ada yang tidak sih ya itu tergantung selera teman-teman nah sekarang kentangnya sudah kita cuci kita iris-iris tipis-tipis kita bentuk seperti kayak lidi gitu nah seperti itu habis itu kita cuci sampai berat-at-at-at sampai bening airnya baru kita rendam dengan air garam gitu nah itu kentang saya lihat tadi ada yang bagus ada yang tidaknya tadi nah seperti itu kacang 100 gram itu teri 100 gram juga bawang putih sebanyak 9 siung 9 siung ya bawang merah itu gak jadi dipakai ini batal nah cabai 100 gram tambah cabai rawit merah 10 buah asam jawa nya 10 buah ya asam jawa cuma 1 dipakai tambah itu daun jeruk itu kita iris-iris halus kita buang batangnya nanti gula 2 sendok makan nah itu saya siapkan aja karena penuh itu bukan semuanya nah sekarang tambah tempe 100 gram juga kita siapkan menggoreng nah kita goreng semuanya tempe sama mitri semua kalau untuk menggoreng kentang ini apinya harus besar dan kalau sudah mau masak dia baru kita agak kecilin kita aduk-aduk sampai kuning keemasan udah kita angkat nah seperti itu sekarang kita lanjut goreng tempe sama teri nah karena wajannya kecil kita pindah untuk menggoreng cabainya ke wajan yang lebih besar dan menggoreng cabai keremang ini pakai gula minyaknya harus dilebihkan nah sekarang kita masukkan cabainya masukkan gula pasir langsung 2 sendok makan masukkan 1 sendok garam 1 sendok teh garam 1 sendok teh bumbu kaldu daun jeruk langsung kita masukkan nah seperti itu nah sekarang kita coba rasanya udah oke dan kita masih aduk-aduk terus ya aduk-aduk apinya dikecilin sudah dikecilin udah mulai gitu kecilin nah baru kita masukkan api yang sudah kecil itu masih kita hidupkan memasukkan untuk ini yang sudah kita goreng tadi ini masih kita aduk terus aduk kira-kira berapa menit lagi 2 menit aja gak cukup lagi udah seperti itu teman-teman enak garing manis gurih tetep gak pedes kok ini kalau kita matikan apinya takutnya dia udah ngambil lagi ngerik setelah kita masukkan bubinya eh pentang ini saya tampur aja semuanya pentang yang bagus sama ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati